Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT Intro Nabi Isa diutus Allah untuk kaum yang terkenal dalam sejarah manusia Sebagai kaum pembangkang, sombong, iri, dengki, melampaui batas, dan gemar membunuh para nabi Padahal dahulu mereka adalah kaum terbaik di era nabi Ya'fub Selalu dibela dan diselamatkan pada era nabi Musa Berjaya dan memiliki kerajaan besar di era nabi Daud dan Sulaiman Namun sifat buruk mereka tak pernah pupus hingga berkali-kali membelot dari agama nabi Ibrahim Mereka ialah Bani Israel Atau yang saat ini pantas disebut dengan Yahudi Mengingat mereka tak lagi memegang ajaran Israel Nabi Isa diutus Allah untuk mengembalikan Yahudi pada agama Taufid Sebagaimana yang diajarkan para nabi sebelumnya Namun justru nyawa nabi Isa terancam Sang Kalimatullah bersama Ibunda, Maryam binti Imran Harus tinggal berpindah-pindah karena kejahatan Yahudi Mereka bahkan menjalin kerjasama dengan seorang raja kafir Yakni gubernur dari kerajaan Romawi di Damascus Untuk membuat konspirasi pembunuhan nabi Isa Alasan Yahudi membenci nabi Isa sangat tak masuk akal Yakni hanya karena kesombongan dan kedengkian Mereka berkeinginan membunuh nabi yang diutus Allah untuk menyelamatkan Dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus Mereka enggan meyakini nabi Isa dan kitab suci Taurat yang dibawanya Lalu lebih memilih mengultuskan nabi Uzair sebagai anak Tuhan Meski sebenarnya Uzair juga seorang nabi penjaga Taurat Mereka juga enggan mengikuti nabi Isa Karena para pengikut sang nabi kebanyakan berasal dari orang miskin Yahudi yang sombong tentu enggan menjadi pengikut Isa Karena harus duduk sederajat bersama kaum duafa Acap kali melihat pengikut Isa yang pakir lagi miskin Mereka merasa jijik hingga muncullah sikap penentangan Hingga kemudian konspirasi pembunuhan nabi Isa pun dimulai Dewan sinagok tertinggi Yahudi Sanhedrin bahkan turut serta dalam konspirasi tersebut Bersamanya para pendeta tertinggi Yahudi menggelar pertemuan untuk menyusun rencana pembunuhan nabi Isa secara matang Mereka mengajukan tuduhan bahwa Isa tidak mengikuti agama Yahudi Saat bertemuan tersebut Ternyata hadir salah seorang dari 12 murid nabi Isa Yakni Judas Iskariot Ia mengkhianati gurunya sendiri dan menawarkan bantuan pada Yahudi Alasannya hanya karena harta Di depan Dewan Pendeta Yahudi Judas berkata Apa yang akan kalian beri jika aku membawanya ke hadapan kalian Awar-menawar pun terjadi Hingga mereka sepakat memberikan Judas 30 shekel Harta itu tak ada artinya bagi Yahudi Yang sekian lama selalu gagal mencari persembunyian nabi Isa dan pengikutnya Namun tergiur harta tersebut Judas justru menuntun mereka ke tempat persembunyian sang nabi Rencana pasti penangkapan nabi Isa pun dibuat Namun para pendeta Yahudi tak memiliki alasan kuat di hadapan publik Untuk menghukum mati nabi Isa Mereka pun kemudian mengadu domba gubernur dari kekaisaran Romawi Dengan mengatakan bahwa nabi Isa berencana melakukan perlawanan Yang mengancam keamanan kekuasaan Romawi Sang gubernur percaya akan fitnah tersebut Dan segera melakukan tindakan Ia memerintahkan pasukan Romawi untuk menangkap nabi Isa Karena Yahudi telah mengetahui kediaman nabi Isa Maka proses penangkapan itu pun terjadi dengan sangat mudah Mereka pun meyakini telah menangkap nabi Isa Lalu melucuti pakaiannya Mencambuknya dengan brutal Dan menyalibnya Padahal yang mereka tangkap bukalah nabi Isa Yahudi bisa saja membuat konspirasi keji untuk membunuh nabi Isa Namun Allah adalah perencana terbaik Sebagaimana firmannya Mereka telah merancang tipu muslihat Dan Allah juga membuat tipu muslihat Sedangkan Allah adalah sebaik-baik merancang tipu muslihat Quran Surat Al-Imran ayat 54 Saat kediaman rahasia nabi Isa dikepung pasukan Romawi Dan para pendeta Yahudi Nabi Isa tengah bersama murid-muridnya Nabi Isa mendapat wahyu untuk naik ke atas langit Dan meminta salah satu muridnya untuk menggantikan dirinya Berharap pahala surga Salah satu muridnya pun mengajukan diri untuk diubah wajahnya menjadi serupa nabi Isa Sumber lain mengatakan nabi Isa tak meminta satupun muridnya untuk mengorbankan diri Namun Allah menghukum Yudas dengan mengubah wajah si berkhianat menjadi serupa nabi Isa Jadi seorang yang ditangkap dan dianggap sebagai nabi Isa bukan lain adalah Yudas Murid nabi Isa yang telah berkhianat Saat ditangkap ia berseru dirinya bukan Isa Namun apa daya wajahnya telah diubah menjadi wajah nabi Isa Ibnu Qasir dalam Stories of the Prophets Tak menyebut rincian siapakah yang diserukan wajahnya dengan nabi Isa Apakah Yudas atau murid nabi Isa yang lain Namun ia menegaskan bahwa yang ditangkap Yahudi adalah orang lain yang diserupakan wajahnya Al-Quran Al-Karim menegaskan bahwa Allah yang maha agung tak membiarkan Yahudi membunuh Isa Ataupun menyalibnya Yang terjadi adalah Allah menyelamatkan nabi Isa dari musuh-musuhnya dan mengangkatnya ke langit Mereka tak pernah membunuh nabi Isa yang mereka bunuh adalah orang lain Demikian penjelasan Ibnu Qasir Saat seorang berwajah nabi Isa disalib hingga mati Yahudi berkata dengan sombong Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Yaitu utusan Allah Surah An-Nisa ayat 157 Padahal sebelumnya saat pengepungan kediaman Isa Mereka meragukan sendiri apa yang telah mereka rencanakan Saat menangkap seorang berwajah Isa Mereka para Yahudi menghitung orang-orang yang keluar dari kediaman sang utusan Allah Ternyata mereka hanya menghitung 12 orang Yakni sejumlah murid nabi Isa Saat itu mereka ragu karena seharusnya ada 13 orang jika dihitung bersama nabi Isa Alhasil mereka ragu-ragu dengan orang yang ditangkap apakah benar-benar nabi Isa atau bukan Allah mengungkapkan keraguan mereka dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa Benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu Kecuali mengikuti perasaan kebelaka Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya Dan adalah Allah maha berkasa lagi maha bijaksana Tidak ada seorang pun dari ahli kitab Kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka Quran surat An-Nisa ayat 157 hingga 159 Hingga kini nabi Isa masih hidup dan ada di atas langit Setelah di hari kiamat tiba nabi Isa akan turun dengan beberapa tugas yang beliau emban Di antaranya yakni membuktikan kebenaran Mendampingi kepemimpinan Imam Mahdi atas Muslimin Dan membinasakan Dajjal Saat nabi Isa turun Dunia dihuni orang-orang beriman Dan menjadi tempat yang adil Aman lagi makmur Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Demi Allah Sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun Di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil Maka ia akan memecahkan salib Membunuh babi Menghapus jizyah Dan harta benda berhamburan Sampai-sampai tidak ada seorang pun Yang bersedia menerimanya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Demikianlah kisah yang terjadi dalam sejarah nabi Isa Dimana tempatnya keberadaan sang nabi saat ini Hanya Allah yang maha mengetahui Demikian cerita yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton